Taukah kamu buku jendela dunia Yang terhormat Bapak Kadis Perpustakaan Yang terhormat Bapak Kadis Pendidikan dan Malah ini diwakilkan Yang terhormat teman-teman tim GLB Lampung Barat yang selamat dan senang datang Alhamdulillah puji sebut pada Allah Matala Di mana hari ini kita dapat berkumpul di sini Bermuadalahkan masyarakat kita yang mengatakan Maci bisa gak sih kalau gebiar literasi itu jangan diliwat terus Kami juga pengen loh di kecamatan lain Nah akhirnya terinspirasilah saya Dan itu sudah saya obrolkan juga dengan Pak Ciknya Tentunya saya mengambil keputusan ini Saya ngobrol dulu dengan Pak Cik Terus saya ngobrol dengan tim Negerakan Literasi Daerah Baru saya matangkan Nah maka saya hari ini mengundang teman-teman semua Untuk tentunya membantu kami tim Negerakan Literasi Daerah Untuk mengadakan gebiar literasi di tujuh kecamatan Ini ya kalau berarti duta literasi gak jadi ya? Kalau pemilihan duta literasi untuk usia SMA Nah inilah yang kami minta tolong kepada Bapak Camat Ibu-ibu Camat Yaitu untuk lomba duta literasinya ini Pemilihan duta literasinya ini Jadi di saat gebiar literasi itu Bapak-bapak itu sudah jadi ya Ya jadi kita sudah menerima perwakilannya Kita hanya memilih yang untuk GLD begitu Itu yang gebiar literasinya Yang kita pilih itu Kalau banyak SD yang mengirim ini Pak Adit Nah jadi nanti minta dipasilitasi Jadi sehingga kita hanya mengirim Sekolah itu hanya mengirim yang Sudah juara Misalnya sumber jaya Kebun Tebu Gedung Surian Itu hanya mengirim juara 1, 2, dan 3 ya Juara 1, 2, dan 3 saja Nanti kita godok lagi di Mudah-mudahan kalau maksini gak bisa balas apa-apa Tapi saya doakan Mudah-mudahan apa yang dijadikan cita-cita Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya Di Jabalus Matala Hanya Allah yang bisa membahas semua kebaikan Semua teman-teman Yang hadir hari ini Yang dapat mensukseskan acara saya Sebelum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Hari ini sudah bersedia hadir Di tengah-tengah kami Untuk ikut rapat Di tengah kesibukannya Di tengah kelelahannya Alhamdulillah Masih mau menjalin seratu rahmi Saya Memaparkan secara Rinci Terkait waksanaan Pestivali Tansil Lantai Barat tahun 2024 Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ibu ketua sebelumnya Kami Memohon bantuan Bapak-ibu semuanya Untuk pelaksanaan festival Lantai Barat tahun 2024 Ini diadakan di tujuh titik yang berbeda Seperti yang ada di depan kita semua Untuk kecamatan yang disebut pertama itu Tuan rumahnya Jadi sebagai tuan rumah Kecamatan Kebun Tegu Padang Dewa Air Hintang Bandar Negeri Suwok Pelalau, Sukau, dan Bari Bukit Untuk kegiatan sudah disampaikan oleh ibu ketua tadi Kemudian tema Ini tema besar Tapi untuk setiap lokasi nanti menyesuaikan Seperti yang disampaikan oleh ibu ketua sebelumnya Minimal 3 peserta 3 tim Minimal 3 tim Diperolehkan lebih Karena untuk Misalnya Belalau hanya ada Satu Satu SMP Kemudian Belalau dengan batuk tulis Batuk tulis ada Dua Mereka hanya ada tiga Jadi Untuk Bagaimana terlihat ramai Minimal 3 Sampaihkan permohonan Bagi Cama Sukau Hari ini kami ada Sehingga Menukaskan pada saya Ada beberapa hal yang ingin saya Tanyakan terkait dengan Kami menjadi salah satu Tuan rumah Zona Sukau Balik Eh Sukau Lumpur Semun Apalagi nanti ada Apa namanya Zona lain yang saat Seleksi untuk Juta Interaksi Ikut di kami Artinya Kami ketambahan Zona kami ketambahan Boleh Peserta dari zona lain Maksud saya Sehubungan dengan Kami Ketama Tersuka Menjadi Tuan rumah ya Terkait dengan itu Mohon arahan Tentang namanya Panitia itu Panitia zona Atau Panitia lokal Artinya gini Duta literasi Duta literasi dari masing-masing Jona Jangan dipilih yang Sembarangan Karena dia nanti akan kita Lombakan Di puncak literasi Siapa yang terbaik nanti Akan ketemu saya yang Penggara di provinsi Mau Enggak Kalau misalnya Saya pernah bilang Sampai Aduh Kalau dari Lampung Barat Saya jurinya di provinsi Mau kasih ke nasional Sementara Lampung Barat Menampilkan yang seperti itu Dan Teruskan saja Di provinsi ini Kita sudah dikenal Literasi yang paling berhasil Jadi kalau misalnya Ibu Cama tadi tanya Apa sih Seperti apa yang Mesti kita pilih Jadi pilihlah Menurut Informasi banyak orang Jangan cuma satu Tapi lebih dari dua orang Mengatakan bahwa Dia punya potensi Dia punya kemampuan Apa namanya Kemampuan Yang lebih dari yang lain Karena nanti akan ketemu kita Di juri Di juri yang berikutnya Jadi kita nanti ada Bagaimana dia memaparkan Visi-visi dia Tentang literasi Lampung Barat Mau dibuat kemana sama dia Kemudian Nanti Nanti gini Saya tanya pengetahuanmu Langsung manis Jadi Gimana ya Apa namanya Saya mau ngambil Juta Kalau pemilihan Apa Pengilihan Dita literasi Sama kita buah Tentang hasil Karena kita gak main-main Wakil yang akan dikirim nanti Kalau bisa Lampung Barat juara Dan langsung ke nasional Jadi bangga kita Kalau sudah Sampai juara nasional Seperti Dua tahun yang lalu Terima kasih Sudah menyaksikan Video kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih Salam Literasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih